Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Ezin Entertainment Oke teman-teman Pada video kali ini Aku akan berbagi seputar kehamilan lagi Ke kalian semua Jadi hari ini adalah jadwal Untuk aku periksa kembali Ke dokter kandungan Dan niatnya aku akan melakukan USG lagi Karena sekarang ini aku sudah Memasuki usia kehamilan 3 bulan Doain ya teman-teman Semoga dede bayi yang aku kandung sekarang Baik-baik saja Dan berkembang dengan baik Dan semoga yang lagi merencanakan Program kehamilan Semoga segera diberikan ngomongan ya Amin Dan buat kalian yang baru gabung Dan yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya Dan buat kalian yang belum nonton USG part pertama Bisa klik link di atas Dan aku juga pernah buat USG part kedua Bisa klik link di atas Jangan lupa nonton ya Oh iya sebelum kita lanjut ke videonya Aku mau sedikit cerita Untuk kalian Kalau 3 hari yang lalu Aku itu sempat periksa ke puskesmas Jadi aku itu dikasih tau Sama kakak aku Kalau periksa di puskesmas itu Nanti kita di Cek di laboratorium Kita nanti diambil darahnya Diambil sampel Untuk di cek HB Dan di cek darah Terus kita itu disana Nanti di cek gigi Dan lain-lain Poknya banyak Jadi kemarin itu 3 hari yang lalu Aku ke puskesmas terdekat Karena sekarang Posisinya aku lagi pulang kampung Jadi sekalian aku periksa Di puskesmas Jadi kemarin Aku periksa Ada juga nih Hasil gambarnya Pas aku diambil darah Sampel darahnya Terus aku juga Kasih lihat nih Ke kalian Hasil Tes laboratorium aku Jadi Aku mau kasih saran nih Ke ibu-ibu yang sedang Mengandung Atau yang sedang hamil Yang biasanya Periksa ke dokter Atau ke bidang Coba deh Sekali-kali Sesekali kalian Periksa ke puskesmas terdekat Jadi disitu Nanti kalian bisa Dicek HB Cek darah Cek gigi Dan lain sebagainya Banyak Jadi kemarin Apalagi yang udah punya Kartu KIS Atau BPJS Itu gratis Nggak dipungut Biaya apapun Kalian bisa dapet Pelayanan baik Terus bisa dapet obat juga Dan kemarin Itu Aku karena kebenaran BPJSnya ikut suami Di Tempat kerjanya Di Bekasi Jadi aku kemarin itu Daftar di Pukesmas itu Pakai umum Yang bayar Dan kalaupun bayar Juga Paling cuma Pendaftaran 7 ribu Sama Bayar cek Laboratorium Cuma 11 ribu aja Jadi murah Jadi buat ibu hamil Coba ya Cek ke puskesmas Biar kalian tahu HB kalian itu Normal atau enggak Terus Yang belum tahu Darah kalian apa Kalian bisa cek Darah sekalian disitu Oke Oke Kita lanjut ke videonya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati